Badan Kepegawaian Tera menyebut Provinsi Papua Barat tidak memiliki kuota K2 akan tetapi kuota 1.283 tenaga honorer. Sementara untuk P3K termasuk dalam kebijakan Pempro Papua Barat terhadap usulan CPNS 1.283 tersebut. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian Kepegawaian BKD Papua Barat Herman Sayori. Dirinya mengatakan Provinsi Papua Barat tidak memiliki kuota K2 akan tetapi kuota 1.283 tenaga honorer. Bagian ini merupakan kebijakan Pemprov Papua Barat yang diusulkan ke Presiden Republik Indonesia dan telah mendapat jawabannya sehingga akan diikutkan dalam formasi tahun 2019. Kata Sayori, ke 1.283 tenaga honorer yang ada di lingkup Pemprov Papua Barat akan mengikuti tes CPNS secara bersamaan dengan formasi umum sesuai kebijakan yang diusulkan ke Kemenpan RB. Namun untuk kepastian pelaksanaannya masih menunggu jawaban atas usulan tahapan dan kriteria penerimaan yang telah disampaikan oleh Pemprov Papua Barat maupun Pemprov Papua. Supaya publik tahu kami di Papua Barat ini khusus Pemprov Papua Barat tidak punya kategori K2. Jadi supaya publik tahu K2 tidak ada di Papua Barat. Sementara itu disinggung terkait penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Sayori menyebut di tahap pertama ini P3K dibuka secara umum termasuk bagi mereka yang berusia di atas 36 tahun. Tidak hanya itu, P3K juga bisa diikuti oleh pegawai yang sebelumnya telah menyandang status kontrak. Secara khusus tidak ada kriteria yang diberikan baik bidang maupun kriteria orang asli Papua dan non-Papua. Tinggal tunggu dalam waktu dekat, sudah terbagi yang tiga umur 35 ke bawah akan mereka ikut seleksi dalam formasi umum nanti. Dan yang 36 ke atas, P3K, ya mungkin ikut juga dalam seleksi berikutnya. Mengenai kuota pada bidang-bidang yang difokuskan, sebut Sayori masuk dalam formasi umum, yakni yang diutamakan adalah tenaga pendidikan, kesehatan dan penyuluh pertanian. Simon Patiran menggabarkan.